Pemerintah jumlah pondok pesantren yang besar di Indonesia perlu mendapatkan perhatian lebih. Dengan menekankan pendidikan moral dan agama, pondok pesantren memiliki peran besar untuk mencetak generasi muda yang berkualitas untuk membangun bangsa. Dari data Direktorat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, jumlah pondok pesantren di Indonesia saat ini mencapai 28 ribu dengan lebih dari 4 juta santri. Dari jumlah tersebut, nyatanya tidak semua pondok pesantren punya infrastruktur dan fasilitas yang mumpuni. Masih banyak, terutama di daerah terpencil yang kondisinya memprihatinkan. Hal inilah yang mendorong Hari Tanu Sudibyo menggagas dibentuknya Yayasan Peduli Pesantren. Persemian yayasan ini digelar di Gedung MNC Financial Center Jakarta Minggu Petang. Acara ini turut dihadiri oleh tokoh ulama seperti Kiai Haji Syait Akil Siraj dan Kiai Haji Salahuddin Wahid. Yayasan Peduli Pesantren akan menyalurkan dana bantuan infrastruktur pondok pesantren dan pendidikan bagi para santri yang membutuhkan. Kalau pesantren-pesantren di daerah itu yang kecil-kecil, sangat memprihatinkan. Jadi mereka kurang diperhatikan. Jadi kita ingin juga membangun masyarakat Indonesia, khususnya mereka-mereka ini menjadi masyarakat yang berkembang dan maju. Kita akan melakukan ini seperti yang seringkali yang sudah kita lakukan dengan Jalinan Kasih atau RCT Peduli. Di mana dana CSR daripada grup MNC akan masuk di situ. Saya pribadi juga akan masuk di situ dengan melibatkan dana masyarakat. Selama ini sampai sekarang, pemerintah tidak memperhatikan pesantren. Tidak pernah santri dapat bos, santri tidak pernah atau pesantren tidak pernah dapat alokasi APBN. Jadi kita memang mengenal pesantren itu sebagai lembaga pendidikan tertua, tetapi justru terlupakan oleh banyak pihak. Dan mudah-mudahan dengan langkah ini kita bisa mengejar ketertinggalan. Memulai gerakan untuk peduli pesantren, HT mendonasikan dana pribadi senilai 1 miliar rupiah dan mengajak para donatur yang hadir dalam acara ini untuk ikut berpartisipasi. Bantuan pertama Yayasan Peduli Pesantren diberikan kepada Pondok Pesantren As Somadiyah dari Tuban, Jawa Timur dan Miftahul Bariyah dari Subang, Jawa Barat. Hadirnya Yayasan Peduli Pesantren harapannya menjadi solusi agar kualitas pesantren di Indonesia kian merata dan mampu mencetak generasi muda yang berkualitas untuk membangun bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.